Lo tuh merasa tidak sih minoritas lo itu sebagai sebuah celah gitu untuk orang Misalnya orang tidak bisa berargumen dengan lo Cina doang sih gak apa-apa ya Sekarang udah kayak identitas baru Gitu orang debat kalah Si Cina botak Jadi Kan gini kok, lo mau tidak mau lo akan dicap Sudah dicap sebagai orang yang ahok Pernah dicap dibunuh kan Penasaran ya sama video ini Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala Karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi Enjoy ya Oke, kita tolong sekarang Halo Koko, Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana Koko, sehat gak? Udah lari hari ini Sore sekarang jadwalnya Oh, sore Sore tuh emang enak ya lari ya Bukannya pagi lebih enak kalau lari Banyak oksigen, banyak matahari Kan jumur kan jam 10 Jam sangat 10 bagus ya Sebenarnya lebih enak Pagi Cuma gue belakangan karena Ada beberapa teman-teman pelari juga Yang mulai bilang Himbawan dari Indorunners Walaupun masih relatif aman Tapi cenderung kalau bisa Olahraga di rumah dulu lah Yaudah gue ikutin Jadi pagi sama sore Enggak efek-efek banget Tapi emang kalau tadinya lari di luar Enak pagi Sekarang mau mau Beralih ke treadmill dulu Oh Berarti lu udah gak lari di luar lagi Sama sekali sekarang Udah seminggu gue lah paling gak Oh ya Gatol juga Karena emang beda tetep ya Lari Itu kan bukan lo ngejar keringet Sama berapa kilometer doang kan Lo ngejar Emang Ranya juga Terus lu kan Butok seharian di rumah Sebenarnya refreshing banget Cuma Yaudah lah Kalau runner ini udah pada Kekasih kode Lebih aman lagi kita di Rumah Dalam rumah Yaudah yang kemudian aja Oke Lu sekarang pegang pulpen Sama lu pegang Apa namanya Kertas Sekarang lagi kerja Apa? Biar keliatan terpelajar aja Dan serius Kagak lah lu selalu keliatan terpelajar Kok lu keren Lu termasuk Koko-koko keren Indonesia Tengah Gak beneran-beneran Fansnya banyak Kalau Yunarto Wijaya udah bicara Terus udah gitu Pasti fanbase-nya pada Nge-IJ stories Nge-tweet Fansnya banyak Banyak Apa? Fansnya banyak Hatersnya banyak Banyak yang mana? Fans atau haters? Gak berani GR sih Tapi kemarin Kalau Ngeliat jaman-jaman Apil Press Ya polanya Maksud gue Agak hitam putih ya I don't know what happen With Gaya gue ngomong Entah nyolot Atau apa Tapi emang Tiap Bicara di TV Emang berasa Lu buka Twitter Langsung Yang ngamuk-ngamuk banyak Yang ngebelain juga banyak Ya Mungkin itu yang bikin endurance gue Agak kuat ya Jadi selalu Bisa dinikmatin Ada yang maki Ada yang belain Tapi bikin kita Tapi bikin kita Mungkin juga Lu kalau fans doang Lu juga di puji-puji doang Kan agak bahaya Kilo kamera Seperti yang Coco Robert Tiap hari rasakan Jadi Gue Endurance-nya agak kuat Untuk bisa Tembumi juga Habis ada yang maki Ada yang belain Maki lagi Something like that Waktu yang lama-lama Udah gue nikmatin juga Habis sekarang Ya bener Lu tuh officially Kalau gitu Celebrities Karena celebrities itu Nggak punya fans Tapi juga punya haters Sama banyaknya Jadi kuenya tuh utuh 50% fans 50% haters Lu tuh kok Pokok Nah jalan yang lu jalani Kan risky kan Menurut gue gini Menjadi seorang minoritas Pengamat politik Kayaknya cuma lu doang Di Indonesia Nggak maksudnya Yang well known ya Sebenernya ada ya Kalau kita artiin Minoritas Ada keturunan Tionghoa ya Setahun dua nih Tolong dikoreksi Abang-abang Koko-koko senior Pak Cipta Lesmana Sebenernya minoritas Prof Cipta Lesmana Lalu kemudian Bang Ege Eventi Gosali Itu sebenernya juga Keturunan Oh iya Ini gak semua orang tau kan Iya Gak gitu keliatan Tapi Tapi gak tau ya Mungkin memang Banyak yang bilang Banyak yang bilang Kayaknya baru dulu deh Pengamat politik Yang keturunan Setau gue ada Tapi memang Persentasenya dikit Gue rasa Lebih kepada Mungkin gue ada dalam Momen ketika Pertama Lebih terekspos dengan Kalau zaman Bang Ege muncul Prof Cipta kan juga Bukan yang aktif Sosmet Kedua Mereka Tanda kutip nih Kalau gue bilang Bijak atau enggak Lebih bijak Ambil posisi di tengah Ketika ada Momen-momen besar Gue harus Guakui Ada momen-momen Itu Pilpres 2014 Pilkada 2017 Gue mengambil Sikap yang mungkin Buat orang Lu harusnya pengamat politik Gak ngambil posisi Seperti itu Tapi Dari awal Gue memang Ngambil posisi Netral Gue objektif Apa yang gue percaya Apalagi Itu gue akan Ngambil sikap Gue dukung Ahok Gue dukung Jokowi Dengan San tertentu Mungkin itu yang Membuat gue Lebih disorop Dan memang Suka atau enggak Lu ketika punya Belakangnya agak berbeda Masuk dalam Pusaran pro kontra Agak lebih Untuk Disikat urusan Minoritasnya juga Bener Lu tuh merasa Tidak sih minoritas Lu itu sebagai Sebuah celah Untuk orang Misalnya orang Tidak bisa berargumen Dengan lu Terus mereka akan Berargumen Dengan identitas lu Kalau Cina doang Tidak apa-apa ya Sekarang udah punya Identitas baru Orang debat Kalah Si Cina botak Jadi Udah gak Entahlah Dari sisi Minoritas Terus Urusan fisik Agama Tapi buat gue Menarik gini ya Apa Apalagi kemarin ya Sebenernya kan Sempat yang Dapat ancaman Pas jaman Pilpres Kalau mau dibuka Di belakangnya juga Salah satu faktornya Orang-orang ini Selain karena berbeda Sikap politik Lalu kemudian Menganggap Urusan Kuitkown kan Satu jadi perdebatan Banget Mengentukan siapa yang menang kalah Dan gue ada dalam posisi Muncul membela Kuitkown Yang ketiga Ya faktor Minoritasnya tadi Tapi Buat gue Ini lebih ke arah Sama-sama Buka tabir aja Bahwa kita harus Ngelihat fakta Di lapangan Di Kondisi masyarakat Stigma itu ada Belum clear kok Masalah Penerimaan kita Sebagai warga negara Dengan berbagai macam Ras yang berbeda Kita tuh minoritas Dan gak bisa gitu Diselesai dengan cara Enggak masyarakat kita Semua sudah dewasa Masyarakat kita Semuanya sebenarnya udah Apa Menerima Perbedaan Jamak Dan kemudian Hanya di elit-elitnya Aja Enggak gitu Sebenarnya di bawah pun Bom waktu ini ada Dan itu kita tahu Dulu dengan politisasi Zaman Orde baru Senjangan sosial Yang belum beres Itu ada Jadi Iya Bukan sekedar selesai Dengan masalah Pol politisi bertemu Pol politisi bertemu Salaman Dan kita kemudian Bicara mengenai kebinekaan Itu nyimpan bom waktu Yang menurut gue Dari berbagai macam Kalau yang kita lihat Termasuk apa yang gue rasain Kita bisa Ngeliat Itu Ada Nah Gue nganggapnya Seperti celah atau enggak Itu celah Dari satu sisi Tapi Gue anggap kekuatan lah Konteksnya Kalau dianalogin Gue ngeliat gini loh Ini Analogi Fenomen anak bungsu Gimana sih Fenomen anak Lu kalau ngeliat fenomen Anak bungsu ini kan Kadang-kadang Paling dianggap ngebelin Karena dianggap Lu udah munculnya belakangan Enak lu Hidup di enak Paling disayang Gitu kan Terus kadang-kadang Yang merasa Udah lahir lebih dulu Udah ada di dunia Lebih dulu Itu kemudian Ngerasa Pan sini Anak ganggu Gitu kan Nah Tinggal lu nempatin diri Sebagai anak bungsu Kalau lu kemudian Nempatin diri Sebagai anak bungsu Tapi lu juga Outspokennya dengan Argumentasi yang kuat Pemikiran yang Matang Lu malah bisa Manfaktin itu Karena Karena lu emang Paling disorot Anak bungsu ini kan Paling disorot Paling didengerin Tinggal Lu nempatin porsinya Lu jadi anak bungsu Yang ngebelin Atau anak bungsu Banyak Paling didengar Yang kemudian Malah bisa bawa Keceriaan gitu Buat semua Gue anggap Fenomena gue Sebagai Pengawat politik Tapi dari kalangan Yang minoritas Gue coba Positikan Belum berhasil Karena hatersnya Masih banyak banget Dalam Tapi haters itu Indikator loh Pada saat lu Punya haters Berarti lu Terlalu mempunyai Sesuatu yang Dimana posisi lu Jelas Lu tidak Gray area Iya Gue anggap Momennya gini sih Robert Menjadi Orang yang berbeda Dalam dunia politik Dengan latar belakang Minoritas Misalnya Buat gue Secara spiritual Itu Panggung besar-besar Yang dikasih Tuhan Yang gak semua orang Dapetin momen itu Momen Gak dapetin Panggung sebesar Itu Disorok Ya kita tahu Politik itu kan disorok oleh kamera Lagi jadi Kegantung Banyak orang Untuk dibicarakan Dan ketika gue dikasih Momen ini Dan gue Tidak manfaatin Gue hanya manfaatin Buat cari duit Misalnya Gue manfaat Untuk misalnya Terkenal Dan kemudian Penting netral Gak punya Musuh apapun Gue bilang Sayang banget Karena Politik ini kan bedanya Dualan barang Lu Bertarung ide Bertarung tentang Pandangan Bertarung tentang Bagi Tahankan sikap lu Tentang nilai Tentu Dan gue ada dalam Posisi Pertama besar Dan tinggi Kalau gue gak Manfaatin itu Kayaknya sayang banget Gitu Secara spiritual Tuhan Untuk ngerti gue Momen yang Langkah ini Dan menurut gue Mau gak mau Ketika gue Dikasih momen besar 2014 Gue dulu aktivis Sangat percaya Orang yang Melanggar HAM itu Menurut gue Gak pantas Misalnya Atau kemudian 2017 Ketika bicara Ada isu yang sangat Sensitive terkait Ada yang Jualan Sarah Menurut gue Hal yang paling Primitive Dalam konteks politik Menurut gue Gue gak bisa Walaupun Akan beresiko Buat gue Untuk kemudian Macem-macem tadi Ya tapi Menjadi seorang Apa ya Akademi Yang mendalami Ilmu politik Itu kan Sebuah Disiplin ilmu Yang Sangat tidak menarik Bagi orang Cina ya Menurut gue Gue gak pernah Ketemu sepupu gue Lu mau ngambil apa Ya ngambil visip Oke ilmu sosial Dan politik Tapi kemudian Kalau bener-bener politik Itu buat orang Cina Itu bukan pilihan Top 10 list Ya gak sih Sebenarnya Kalau terpendam Kalau lu ngobrol ya Politik Sudah jadi bahasan Semua orang Kalau lu bicara Tapi memang kalau bicara dalam konteks karir kan Ada tradisi yang puluhan tahun kan terbangun ya Orang Cina Yaudah lu dagang Dulu kan dibangun dari Stata sosial zaman Belanda Lalu kemudian Pak Harto Dan memang ada Bawaan secara sosiologis juga Orang Cina ini jago dagang gitu Itu It happened Menurut dunia Ketika mereka menjadi Pendatang Artinya memang Marketnya gak disitu Tapi Belakangan sebenarnya banyak juga loh Kalau gue melihat peneliti CSIS Sebenarnya banyak Chinese Kayak misalnya Yang sekarang Oh gue baru Ada teman-teman Ada Evan Laksmana Itu juga Chinese Memang mungkin Media Tapi memang juga Tetap stigma ketakutan Udah deh Lu gak usah masuk ke wilayah Macem-macem deh Yang sentimen masih gede Kecina Menurut gue juga memang Itu masih jadi Alasan Orang tuanya Misalnya gak ngasih Orang tuanya ngasih gak dulu? Orang tuanya gue Iya Gak sih gak dulu? Bonyok banget Ibet Jadi memang gue masuk politik pun Sebenarnya kecelakaan Awalnya gue gak kepikiran Masuk politik ya Gue tuh Pada saat Pengen masuk kuliah Sebenarnya gue lebih demen teknik Karena dulu nilai Zaman SMA Gue lebih demen fisika Gue memang IPA juga Lo tau geng Siar nak IPA Ngapain masuk sospol Bidah segala lain Tapi kemudian Kecelakaan lah Ceritanya disingkatin Kecelakaan Gue asal aja Ngikut teman-teman gue Tes di Bandung Hubungan internasional Padahal gue pengen UMPTN Jadi pilihannya saat itu Antara gue diterima Di UNPAR Hubungan internasional Yang gue ngerti Sebenarnya jurusan itu apa Isinya Karena ngikut-ngikut Seruan nginep di Bandung Yang kedua Gue memilih UMPTN teknik Nah yang gue pede Karena gue saat itu Ikut Bimbingan tes akhir BTA Segala macem Yakin masuk UMPTN Tiba-tiba Hari H Nggak masuk Dan kemudian Pilihan lo kan tinggal Antara Lu nunggu setahun Nganggur untuk Kemudian UMPTN lagi Atau lo masuk ke jurusan Yang tanda kutip Lu nggak ngerti HI Gue nggak mau Nganggur setahun Dan kemudian Gue tetap Malam itu juga Gue ke UNPAR Karena lusanya Udah harus langsung Prospek segala macem Yaudah gue masuk Tapi Kemudian gue Tiba-tiba Semester pertama Gue nikmatin Gue langsung jadi aktivis IP Gue langsung Bagus lah Intinya Dan Kalau gue pikir-pikir lagi Dulu bokap gue Itu Dari kelas 1 SD Ngajarin gue Baca Koran Kompas Jadi gue kebiasaan Dari kelas 1 SD itu udah baca koran Gue baru sadar Oh iya Nilai Geografi Terkait dengan Misalnya Ibu Kota Negara Presiden Gue tuh bagus banget Dari zaman SD Nah begitu ditarik lagi Memang baru sadar Bokap gue itu dulu Aktivis Di Atma Jaya Angkatan 78 Jaman gerakan Mahasiswa Harry Ahmadi Segala macem Sempat dikejar-kejar Pak Harto juga Walaupun dia Ngelanjutin Kemudian Apa kegiatan Sebagai aktivis Akhirnya Bisnis Dan segala macem Kerja Gitu Dan Tapi akhirnya Gue ngeliat Maka gue bilang Tadi secara spiritual Gimana Ada kebetulan Ternyata Masuknya gue Secara kecelakaan Secara gak laku Karena bokap Implicitly juga Ngajarin gue Kesalahan Cuma memang Momen yang Tuhan Kasih uniknya itu Gue gak masuk KUMPTN Gue masuk Politik Tidak Gak sengaja Jadi kalau Pertanyaannya Bonyok Gue takut Apa enggak Takut Pasti iya Tapi Bokap Terutama Yang memang Dari awal Gak asing Dengan dunia ini Dan Dua titik Makanya Gue dulu Udah sempet kerja Di Citibank Gue sempet bisnis Ditawarin Bima Yang masuk Tahun 2007 Akhir Untuk bikin Carta politika Bareng Walaupun Hanya kerja Dengan gaji Setengah Dari yang Gue terima Di Citibank Bokap Jawaban pertamanya Saya tuh Bonyok langsung Kalau passion Lo emang Disitu Karena dia tahu Gue dulu aktivis Segala macem Apa enggak Kalau masalah Duit Ada Momen Begini Yang akan Ngejar lo Dengan dirinya Ketika lo kerja Dengan Passion Jadi Cenderung Bonyok Bisa dibilang Ada waspadanya Sebagai orang tua Tapi juga Ngedorong Ada sisi Nekat Dan itu Jarang banget Buat orang tua Tionghoa Itu tuh Jarang banget Kamu kerja Dengan passion Jarang banget Kok orang ngomong Kayak gitu Jaman generasi X Bukan Bukan Iya sih Sedikit Ya kan Kok jarang ya Lo kerja Lo mau jadi apa Nanti Anak lo Mau makan apa Biti Lo mau makan apa Itu kan Orang Cina banget Itu ada Cenderungan Tapi Belakangan Gue lihat Ada Ada Perkembangan Belakangan Termasuk Kalau gue Ngobrol Misalnya Tionghoa Tionghoa Yang dari Keluarga Nyokap Kan Sangat Sangat Sebenernya Cina Totok Karena Popo Nenek Gue Masih Langsung Dari Kuangco Jadi Manusia Perahu Yang Tahun S21 Kalau gue Gak Salah Manusia Perahu Masih Cina Totok Dan Memang Gak Sekolah Gak Gitu Yang Dulu Kalau Ngobrol Stigmanya Seperti yang Lo tadi Sebutin Tapi Belakangan Kan Diajak Ngobrol Mereka Yang Dianggap Aneh Kerjaan Gue Bahas Bahas Politik Ngapain For the last Five years Mungkin Agak Mereka Mulai Agak Berubah Dengan Dulu Adek Adek Kalau Yang Cewek Gakusah Sekolah Misalnya Yang Cowok Minimal SMA Cewek Ikut Laki Yang Dikasih Modal Cukup Laki Aja Misalnya Kalau Cewek Nanti Laki Dan Segala Macem Belakangan Agak Beda Mereka Pertama Lebih Cenderung Mulai Dengerin Anaknya Karena Ada Kondisi Psikologis They Feel The Situation Is Different With Digital Misalnya Karena Yang Lebih Tim Kok Sekarang Memang Kayaknya Si anak Anak Muda Benar Sumber Informasi Mereka Gape Tapi Mulai Baca Juga Whatsapp Gitu Sumber Termasuk Cina-cina Totok Ini Mulai Agak Lebih Egaliter Sadar Anaknya Lebih Pinter Dibanding Mereka Otomatis Bawa Keterbukaan Pola Pikir Tentang Oke Kerja Itu Ga Seperti Yang Gue Pikir Dulu Harus Masuk Ke Dunia Bisnis Harus Masuk Ke Jurusan Bisnis Jurusan Yang Bisa Ngasilin Duit There Something New Kayak Sesuatu Yang Bisa Ngasilin Duit Sekarang Gayanya Berbeda Dengan Pikir Yang Mereka Lihat Mereka Mungkin Dengar Juga Ada Yang Namanya Start Up Ada Yang Namanya Online Ada Yang Namanya Kerja Dari Rumah Tapi Bisa Ngasilin Duit Income So On Jadi Kalau Gue Lihat Si Harusnya Udah Berbeda Sekarang Tapi Pada Saat Lo Memulai Menjadi Banding Setier Dari Lo Dulu Di CTV Berarti Gue Bangkir Bener Bangkir 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 Lo Banti Siti Jadi Pengamat Politik Lo Tidak Langsung Terkenal Lo Butuh Proses Ya Bertahun Tahun Lo Merasa Tidak Ada Di Titik Dimana Lo Merasa Ah Gue Ngesel Mendingan Gue Kejadi Citibank Jadi Udah Jelas Duitnya Udah Jelas Nggak Dicacimaki Udah Jelas Kerjanya Lebih Pasti Ini Jujur Ada Awal Perasaan Jadi Dulu Bima Arya Gue Ikut Kerja Digaji Jadi Analis Dengan Beberapa Yang Lain Dengan Bima Arya Saat Itu Direktorek Sekutu Wah Lagi Termal Termal Jadi Pengamat Politik Satu-satunya Zaman Setelah EF Andi Malarangeng Dia kan Booming Saat Itu Gue Jadi Kayak Semacam Staff Ahli Jadi Every Time Dia Ada Acara Semua Dimakan Yang Namanya Jadi Moderator Ada Acara Di Metro TV Crazy Kalau Enggak Salah Diku Kan Demokrazy Di Metro TV Yes Exactly Jadi Tiap Dia Muncul Di Acara Gue Yang Bantu Bikin Temanya Apa Nih Oke Gue Harus Mikir Oh Lu Harus Bikin Analisis Yang Begini Kasih Data Ini Grafiknya Kasih Berbandingan Tahun Tahun Ini And It Happened Like For Two Years Mungkin Itu Jaman-jaman Itu Gue Terasa Gergetan Banget Kepikiran Yang Ini Gue Yang Yari Data Gue Yang Pusing Dia Yang Terkenal Dia Yang Kemudian Dapat Duitnya Dan Segala Macem Jujur Ada Tapi Gue Mungkin Itu Yang Bentuk Gue Bisa Jadi Pengamat Politik Ngerti Angle Analisis Dengan Cepat Kemudian Dengan Berbagai Macam Data Yang Bisa Gue Olah I Learn A lot From it And Dulu Gue Sebel Mas Bima Sorry Gue belum Ngomong Amal Mungkin Ada Sebel Masih Isolasi Isolasi Sementara Kita Keluar Rumah Nih Keluar Dari Rumah Secara Politik Buat Jadi Pengamat Karena Dari Situ Gue Ngerikan Banget Gue Dapat Dua Tahun Pengalaman S2 Tambahan Untuk Kemudian Bisa Jadi Pengamat Politik Ada Masa Masa Sebel Hanya Berapa Bulan Tapi Emang Gue Berasa Passion Di Keseharian Itu Menyenangkan Walaupun Masa Masa Berat Secara Finansial Itu Sempat Ada Nah Sekarang Kalau Lu Pikir Kira-kira Dengan Pengalaman Lu Sekarang Kalau Lu Punya Track Di Citibank Dan Lu Punya Track Di Sekarang Di Pengamat Kualitas Charter Politica Kira-kira Duitnya Lebih Banyak Di Tahap Sekarang Nah Saps Gimana Enjoy Gak Dengan Konten Di Channel Ini Nah Tidak Hanya Mendukkan Tontonan Yang Seru Tetapi Channel Ini Akan Memberikan Giveaway Giveaway Yang Seru Juga Gimana Caranya Biar Ketinggalan Giveaway Gampang Buka Instagram Kalian Scan Barcode Ini Ini Barcode Instagram Gua Terus Di Follow Kenapa Karena Setiap Giveaway Akan Gua Umumkan Di Instagram Dan Pemenang Juga Akan Gua Umumkan Di Instagram Jujur Gini Ya Jujur Now I am Director Of the Carta Politica And Si Tipek Sehebat-hebatnya Gua Mau jadi Direktur Pun I'm gonna Be Karyawan So Ya Gua 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 Bisa Banding Itu Juga Karena Jujur Gua Sebenernya Kalau Dari Sisi Penghasilan Malah Lebih Banyak Dari Non Carta Politica Karena I do My Own Bisnis Juga Di Bidang Lain Hal-hal Yang Gua Jalanin Karena Gua Tertarik Dunia Keuangan Gua Sekarang Ada main Kuliner Juga Sedikit Di Juga Lalu Kemudian Gua Sama Pangeran Siaan Jadi Co-founder Asumsi Baru Dapet Panding Juga Dunia Baru Up Di Dunia Media Dan Main Saham Menikmati Mengenai Dunia Keuangan Yang Dulu Gua Juga Gelutin Jadi Kalau Dan Itu Gua Bisa Lakuin Karena Gua Di Carta Politica Udah Bangun Sistem Dan Gua Ada Dalam Posisi Yang Udah Bisa Ngelepas Sistem Itu Berjalan Jadi Pertanyaan Lo Tentu Saja Gua Jawab Dengan Meyakinkan Gua Sangat Lebih Bisa Menikmati Apa Yang Gua Miliki Sekarang Secara Bukan Finansial Doang Tapi Kebebasan Bisa Melakukan Hal-hal Lain Yang Secara Finansial Dan Kreativitas Dan Waktu Sebenarnya Itu Si Yang Priceless Bisa Gua Dapetin Dibanding Gua Bekerja Walaupun Itu Perusahaan Gede Yang Bergensi Misalnya Oke Berarti Secara Berarti Kalau Lo Kejadi Carta Politika Lo Kejajar Dengan Passion Tapi Tidak Mengentungkan Seluruh Penghasilan Dari Carta Politika Gitu Kan Dari Pengamat Politik Kalau Gitu Pertanyaan Gua Bagi Yang Passionate Untuk Jadi Pengamat Politik Apakah Lu Akan Menganjurkan Mereka Untuk Lu Harus Kejajar Dengan Hati Karena Itu Gue Rasakan Di Jurnalis Orang Jangan Kerja Cari Dujan Disinilah Ya Cari Pasien Apa Ya Tapi Pasien Itu Kadang Bisa Semahal Dengan Uang Gitu Kepuasan Lo Dapat Ya Sih Pekerjaan Pekerjaan Apalagi Lu Terlibat Langsung Dengan Publik Lu Persentuhan Dengan Publik Contoh Lu Kan Jurnalis Pengamat Politik Konteks Itu Kita Berhadapan Langsung Dengan Publik Kita Menyuarakan Sesuatu Kita Langsung Diuji Publik Dan Lu Gak Bisa Kalau Lu Gak Bicara Tentang Hati Dan Passion Lu Dan Kejujuran Lu Tentang Apa Yang Lu Yakin Karena Lu Gak Akan Jadi Edit Value Ketika Lu Sampai Di Publik Ketika Lu Jadi Orang Biasa Saja Ngikutin Text Ngikutin Alur Ngikutin Gelombang Bermain Aman Baik Dari Sisi Value Atau Style Lu Gak Akan Pernah Bisa Jadi Edit Value Dan Lu Akan Kalah Bersaing So Itu Ngebudai Masuk Kedalam Area Publik Kerjaan Lu Lu Akan 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 Yang Di Uji Adalah Passion Lu Yang Diuji Adalah Value Yang Lu Yakni Dan Kemudian Lu Pertahankan Ketika Lu Suarakan Publik Capek Orang Yang Seperti Itu Jadi Jurnalis Kan Gak Ada Jadi Pengamat Ketik Kan Walaupun Lu Sekarang Gak Diundang Di TV Lu Pekerjaan Probe Misalnya Tapi Disorksmart Kan Lu Jadi Orang Yang Dicarikan Orang Terus Untuk Apa Tentang Ini Terus Pemerintah Tentang Ini Something Like That Itu Yang Menurut Gua Bener Asumsi Lu Tadi Memang Passion Kata Kata Kucinya Bukan Berarti Passion Lu Kemudian Membuat Lu Pasti Lu Juga Bisa Terkental Dengan Passion Lu Ketika Lu Berhadapan Dengan Suara Publik Besar Yang Berbeda Dengan Apa Yang Lu Yakitin Tapi Seninya Menurut Gua Disitu Selain Lu Menyuarakan Ego Lu Dan Apa Yang Lu Yakitin Lu Juga Tetap Pengar Yang Baik Publik Percaya Sekarang Publik Menyenangi Value Apa Perubahan Yang Sedang Terjadi Di Publik Sekarang Ketika Ternyata Berbeda Dengan Apa Yang Lu Yakin Jangan Jangan Lu Juga Harus Menyelami Hal Yang Berbeda Lu Juga Harus Berubah Lu Juga Harus Mengikuti Hal Baru Itu Seminya Malah Disitu Oke Kan Gini Kalau Mau Tidak Mau Sudah Dicap Sebagai Orang Ahok Yang Kedua Lu Dicap Orang Jokowi Yang Kedua Orang Jokowi Terlihat Dari 2014 2019 Nah Sekarang Gini Kho Lu Ini Jujur Ya Pada Saat Lu Kemudian Leaning Atau Lu Lebih Cenderung Ke Arah Kiri Atau Ke Arah Kanan Atau Orang Tentu Lu Ada Kalkulasi Lain Tidak Selain Kalkulasi Mengenai Ya Politik Argumen Suara Publik Ada Tidak Karena Pada Set Lu Salah Memilih Orang Itu Kan Akan Berdampak Lu Aja Diancam Dibunuh Kan Pada Diancam Dibunuh Sampel Sampel Gue gak mau Yang namanya Misalnya Gue bicara Kepentingan ego Gue sebagai minoritas Yang berkuasa Adalah Orang Yang Menang Dengan Cara Pemilu Menjual Sentimen Ras Agama Selain Berbahaya Buat Negara Itu Juga Berbahaya Buat Pada Saat Lu Mengambil Pihak Tentu Lu Dicap Sekarang Lu Kan Cebong Gitu Dicap Cebong Terus Kemudian Pak Jokowi Menang Atau Grup Cebong Menang Wah Kototo Bentar Lagi Jadi Komisaris Kototo Bentar Lagi Jadi Duta Besar Ada Pengawal Politik Jadi Duta Besar Pertanyaanku Gini Satu Lu Nggak ditawarin Atau Nolak Ditawarin Ada Dan Memang Gue Si B B B But B Pardon sub indo by broth3rmax